Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat rajuters, apa kabar semuanya? Sehat-sehat dan selalu bahagia ya Oke, bertemu lagi dengan saya Dijah di channel Gebrina Krosi Teman-teman, pada kesempatan kali ini Kita akan belajar membuat konektor masker rajut Bermotif puff seperti ini Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa klik subscribe Like, komen, dan share Klik juga gambar lonceng yang ada di pojok kanan video Untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya Ini saya menggunakan benang poli cherry dengan hack pen nomor 4 Kita mulai saja Buat rantai atau chain sebanyak 48 kali Cara membuat rantai seperti ini Bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya ya 47 48 Oke, selesai rantai 48 kali Kemudian kita lanjut Ini kita skip 4 lubang 1, 2, 3, 4 Ini tidak kita isi ya Kita kosongkan Kita akan membuat double crochet di rantai kelima Oke, ini agak ditarik benangnya panjang Seperti ini Kemudian 1 rantai Lalu kita akan membuat puff di lubang ini Ini kita skip 1 ya Kita kosongkan 1 yang ini Kemudian kita rajut di sini Jadi ini rajutnya mundur ya teman-teman Buat puff dengan 5 tarikan benang 1, 2, 3, 4, 5 Oke, ini benangnya ditarik agak panjang ya Kemudian kita habiskan semua serat benang ini Oke, seperti ini Kemudian buat lagi 1 rantai Lalu kita akan membuat double crochet Ini kita skip 2 lubang Kita kosongkan 2 1, 2, ini tidak kita isi Kita buat di lubang ketiga Double crochet Oke, seperti ini 1 rantai Lalu seperti tadi Kita rajut mundur Ini kita kosongkan 1 lubang Buat puff di lubang kedua Bagian tengah ini ya 1, 2, 3, 4, 5 Oke, 5 kali tarikan benang Kemudian kita selesaikan ya Ini kita tarik benangnya Kemudian buat lagi 1 rantai Nah, jadinya seperti ini Kemudian kita skip lagi 2 1, 2, tidak kita isi Kita buat di lubang ketiga Double crochet Kemudian 1 rantai Kita skip 1 Buat puff dengan 5 tarikan benang 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian kita tarik sampai habis ini Oke Lalu buat 1 rantai Seperti ini Kemudian skip 2 lubang 1, 2, kita buat double crochet Di lubang ketiga 1 rantai Kemudian skip 1 lubang Buat puff di lubang kedua Bagian tengah ini Rajut mundur ya teman-teman Dengan 5 kali tarikan benang 5 Oke, seperti ini Kemudian tarik secara keseluruhan Ini Kita habiskan Oke Lalu buat lagi 1 rantai Kita skip 2 Sama seperti tadi Sampai selesai ya Buat sampai ke bagian ujung ini Nah, ini dia Saya sudah selesai Ini terdapat 15 puff ya Pada bagian ujung ini Buat 3 rantai Kemudian posisinya kita balik Lalu kita akan buat double crochet Di lubang ketiga Jadi ini kita hitung dulu Ini 1, 2, 3 Nah, di sini Buat double crochet Kemudian 1 rantai Lalu buat lagi puff Di lubang yang sama Dengan puff yang tadi ya Oke, di sini Buat puff dengan 5 tarikan benang 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian habiskan Tarik ke seluruh serat benang Kemudian buat lagi 1 rantai Lalu kita akan membuat double crochet Di sini Di puff berikutnya ya Kita skip 2 1, 2 Kita akan buat double crochet Di lubang ketiga 1 rantai Kemudian buat lagi puff Dengan merajut mundur Di lubang yang sama Dengan puff yang tadi 5 kali tarikan benang 2 3 4 5 Tarik secara keseluruhan Kemudian 1 rantai Lalu di puff berikutnya Kita skip 2 lubang Buat lagi double crochet Di lubang ketiga 1 rantai Buat lagi puff Di lubang yang sama Lanjut Ke puff berikutnya Buat double crochet Lalu 1 rantai Kemudian buat lagi puff Di lubang yang sama Dengan puff yang pertama tadi Terima kasih telah menonton Oke jadinya seperti ini Rancut dengan pola yang sama Hingga ke bagian ujung ini Dan ini dia Sudah sampai ke bagian ujung Lanjut Buat double crochet Di lubang ini Lubang pertama Yang pertama pada puff yang pertama tadi Jadi nanti biar sejajar Lurus Lalu buat single crochet Pada space ini Yang double crochet tadi ya Nah buat 3 single crochet Nah buat 3 single crochet Satu Dua Tiga Selanjutnya kita akan membuat tali pengaitnya Dengan 15 rantai Nanti teman-teman bisa menyesuaikan aja ya Lalu kita buat lagi 1 single crochet pada lubang yang sama Selanjutnya Selanjutnya kita akan membuat single crochet pada masing-masing stitch atau pada masing-masing lubang Nah disini terlebih dahulu kita isi 4 single crochet pada puff yang pertama ini Nah ini kita isi 4 ya Oke Kemudian pada puff berikutnya Masing-masing ini Kita isi 3 single crochet Dua Tiga Pada puff berikutnya Disini kita isi 3 single crochet Satu Dua Tiga Lakukan sampai selesai dengan cara yang sama Hingga ke bagian ujungnya Ini sudah sampai ke bagian ujung Pada bagian ujungnya Disini kita buat 1 single crochet Lalu pada lubang puff ini Buat lagi 1 single crochet Lanjut dengan tali pengait Dengan 15 rantai Lalu buat lagi single crochet pada lubang yang sama Lanjut pada puff yang pertama ini Kita isi 4 single crochet Selanjutnya masing-masing puff Kita isi 3 single crochet Satu Dua Tiga Empat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya T犯 Sampai jumpa di video selanjutnya Buat single crochet hingga ke bagian ujung ini Oke seperti ini sudah selesai Kemudian pada bagian ini kita akan membuat slip stitch Kemudian kita tarik benangnya agak panjang Untuk menjahit bagian kancingnya Oke selanjutnya kita akan menjahit kancing pada kedua ujung konektor masker ini Ini saya menggunakan kancing batok dan jarum kasur jarum jahit kasur Kita sesuaikan dulu posisi yang benar nah di bagian tengah ini Dan ini dia teman-teman konektor masker racutnya selesai dan siap digunakan Terima kasih sudah menonton semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton!